Halo Sobat Bakuantam, sepertinya serangan besar terhadap Kurs sudah dimulai Rusia, ya tipis-tipis ya. Seperti dalam rekaman video drone ini, merekam konvoy 8 hingga 9, kendaraan lapis baja Rusia yang mulai masuk menerobos ke Kurs. Dikatakan dalam narasinya, kolom tank Rusia ini menghantam wilayah Senagos di Kurs. Kalau di peta, ini desa Senagos ini terletak agak-agak ke barat dari kota Sudza yang masih dikuasai Ukraina. Dalam rekaman ini, tanpa konvoy Rusia ini melaju tanpa hambatan, tanpa adanya hujan artileri ataupun serangan drone FPP. Dan tank-tank ini tampak mengambil manuver di jalan pertanian, sebelum akhirnya megempur dan masuk ke wilayah pedesaan. Dan di pedesaan Senagos ini, mereka menekan pasukan Ukraina dengan melakukan tembakan-tembakan. Dikatakan dalam narasinya, wilayah Senagos Kurs kini berhasil dikuasai oleh pasukan Rusia. Dan dalam laporan, sebuah koresponden militer Rusia melancarkan beberapa skema serangan balik di Kurs. Marinir dan pasukan terjun payung Rusia menyerang dan mendorong musuh menjauh dari Korenevo mengusir mereka dari Senagos dan juga Visnevka serta dari wilayah Apanosovka. Selain itu, marinir Rusia menerobos ke wilayah Gordeyevka di lokasi Glushkovsky. Ada laporan juga serangan balik Rusia ini berhasil dilakukan oleh angkatan bersenjata di wilayah Borok. Musuh telah kehilangan beberapa posisi, peralatan, dan militan, kata koresponden militer tersebut. Ya jangan jadi pertanyaan besarnya, apakah Ukraina mampu mempertahankan wilayah Rusia atau membuat benteng-benteng yang kuat di wilayah yang telah mereka rebut? Ngingat Ukraina, biasanya mereka sangat kuat bertahan di kota-kota mereka sendiri. Tapi kalau di kota yang mereka kuasai, apakah suplai logistiknya bisa berjalan dengan lancar? Itu pertanyaannya. Sementara sang sponsor utama Ukraina, Inggris, menurut Menteri Pertahanan Inggris John Haley, ini telah memberikan informasi tentang operasi militer Ukraina di Rusia. Dia mengatakan bahwa semakin lama, pasukan pertahanan Ukraina menguasai posisi di Kurs Oblast, semakin lemah kepemimpinan Kremlin, Vladimir Putin al-Moskowi al-Nasir al-Inter-Miami-Saint-Figerland-Garling. Ukraina perlu memperkuat garis depan mereka di timur, di tengah mereka berupaya untuk mempertahankan garis mereka di Kurs. Semakin lama mereka menguasai Kurs, maka semakin lemah Putin. Semakin lama mereka menguasai Kurs, semakin baik pertahanan Ukraina. Loh, 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 ini gimana sih ini? Hanya waktu yang akan membuktikan apakah Ukraina dapat melanjutkan operasi mereka di Kurs, namun serangan ini berpotensi mempengaruhi persepsi barat secara positif, mempertahankan pendanaan dan dukungan finansial untuk Ukraina. Dan ini merupakan perjudian terbesar Zelensky saat ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.